Baik, di informasi berikutnya masih tentang tradisi nih Ustaz. Jadi ratusan warga lereng gunung berbabu di Magelang, Jawa Tengah ini menggelar nyadran atau menyambut ramadhan dengan berdoa meminta keselamatan untuk meneruskan budaya masyarakat. Masing-masing warga membawa tenong atau tempat makanan yang terbuat dari bambu. Setiap menjelang puasa, tepatnya bulan Syakban, masyarakat lereng gunung berbabu desa Citran, Kecamatan Pakis, Magelang, Jawa Tengah menggelar sadranan atau biasa disebut nyadran. Warga berbonung-bonung membawa tenong atau wadah yang berisi makanan lengkap beserta lauk-pauknya. Tenong kemudian didoakan di lokasi di mana para nenek moyang dimakamkan. Selain untuk meminta keselamatan kepada Tuhan, masyarakat juga mendoakan para leluhur agar diberikan ampunan dari Sang Maha Pengampun. Untuk syukur-syukuran itu, kita bukan makan bersama, makan di makam itu tidak. Syukuran itu ya syukur karena warga Citran sini, khususnya pada umumnya, diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki dari Allah dengan jalan macam-macam. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi buruh, ada yang jadi petani, itu merupakan wujud syukur. Sejumlah masyarakat merasa bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang leluhur. Ininya kita bersyukur, bersyukur atas berkah semesta alam ini. Dan dengan nilai-nilai budaya leluhur yang telah diturunkan, turun-menurun sampai saat ini, sampai detik ini. Sebagian besar masyarakat setempat berprofesi sebagai petani di lereng gunung berbabu. Nyadran menjadi salah satu bagian penting dari masyarakat. Karena masyarakat menjadikan nyadran sebagai momentum kebersamaan atau ruah menjelang bulan Ramadan tiba. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Masya Allah meskipun terlihat seperti ritual tertentu, namun sejatinya nyadran adalah suatu bentuk rasa syukur akan berbagai nikmat yang diberikan Allah SWT. Bagaimana nih pandangan Ustaz akan tradisi dan budaya masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadan yang sudah dekat sekali? Ya, kalau saya kan karena di MUI juga sebagai sekitaris di Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam. Jadi saya itu melihat ini, ini adalah salah satu kearifan lokal. Sebab itu kearifan lokal yang biasa dilakukan, nyadran ini atau sadranan ini, ini sebetulnya tersyakur binikmat ya. Atas ya dahulu para pejuang-pejuang di daerah tersebut yang kemudian juga telah meninggalkan mereka terlebih dahulu. Jadi mereka itu selain memohon keselamatan masuk ke dalam bulan Ramadan agar diberi kekuatan, diberikan semangat, berkah, dan rahmat, tetapi juga memohon ampunan untuk keluksanak saudara, keluarga yang telah dahulu meninggalkan mereka, terutama pejuang-pejuang yang telah berjuang untuk memerdekakan daerah mereka ini, yang telah berjuang sebagai pahlawan-pahlawan mereka semua ini. Nah ini juga salah satu bentuk kerukunan, karena di nyadran atau sadranan ini masyarakat saling membawa makanan gitu loh. Jadi bukan satu atau dua orang yang menyiapkan, tetapi juga saling membawa dan kemudian saling berbagi di sana. Nah inilah salah satu bentuk kerukunan dan kearifan lokal. Nah saya kira ini salah satu bentuk yang perlu dilestarikan ya, yang baik, yang menjadikan contoh gitu bahwa masuk ke dalam bulan Ramadan banyak sebetulnya keunikan-keunikan kearifan-kearifan lokal di Nusantara ini yang kemudian tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam, tetapi justru ini menunjolkan sifat-sifat yang sangat Islami dalam permasalahan kerukunan, dalam permasalahan kebersamaan, dan inilah sebetulnya persaudaraan yang kita idam-idamkan semua. Masya Allah, jika budaya dan ajaran Islam bisa berjalan dengan iringan dan tidak menyimpang, itu akan memang indah sekali ya Ustaz. Dan tiap daerah kan juga biasanya punya tradisi yang berbeda-beda gitu, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Masya Allah Ustaz, sedikit lagi nih Ustaz nih. Tanggal 13 ya Ustaz, Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Erick Yusuf yang telah memberikan ilmu dan tausiahnya kepada kami dan pemirsa di rumah. Sampai jumpa lagi Ustaz, semoga sehat selalu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.